Mengawali informasi kita pemirsa, Satreskrim Polresta Barelang bersama Polsek Sagulung menangkap dua pelaku pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM milik Bank Negara Indonesia. Dalam aksinya, pelaku hanya memerlukan waktu 10 menit dan berhasil membawa kabur uang senilai 400 juta rupiah. Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Teri Nuryanto mengatakan pembobolan dilakukan para pelaku Buana Plaza Tembesi. Total pelaku sebanyak tiga orang, satu diantaranya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dua pelaku yang berhasil ditangkap berinisial S dan ANE. Mereka ditangkap di lokasi berbeda. S diamankan di kawasan Jakarta Selatan, sedangkan ANE dikediamannya di perumahan Marselia Batam Kota. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku mendatangi lokasi dengan menggunakan mobil rental. Kemudian pelaku menggunakan sebo, kacamata, serta menutup CCTV dengan cat semprot. Pelaku membobol ATM dengan ningis dan obeng, kemudian mengeluarkan empat kaset. Dengan masing-masing kaset berisi uang 100 juta. Nugroho menjelaskan pembobolan tersebut diotaki oleh S. Pria asal Tamban, Kalimantan Selatan ini pernah bekerja di jasa pengisian ATM selama tiga tahun. Dari pengakuan S, selama bekerja ia bertugas mengisi ATM Bank BNI dan Bank Mandiri. Ia mengaku uang hasil curian tersebut digunakan untuk berjudi dan foya-foya di Jakarta. Sedangkan dari pengakuan ANE, saat beraksi, dirinya bertugas mengawasi di sekitar ATM. Ia mengaku menerima uang sebanyak 120 juta rupiah. Curat ini pernah bekerja sebagai karayawan di jasa pengisian ATM. Jadi yang bersama Tonton sudah tahu bahwasannya bagaimana inreja daripada atau suluk beluk daripada mesin ATM tersebut. Untuk dibobol. Jadi berhasil dibobol ada empat kotak di dalam ATM itu yang masing-masing kotak berisi uang 100 juta. Yang di mana total semuanya ada 400 juta. Dan berhasil mereka bawa dan dibagi ya masing-masing orang dapat 120 juta. Dan sisanya berhasil kita amankan. Bipada seperti ada 20 juta lebih ya berhasil kita amankan. Modusnya seperti apa Pak? Jadi modusnya ya yang tiga orang ini sudah mengamati ya tempat-tempat ATM yang kira-kira aman ya untuk dirampok ya atau dijarah mesin ATM tersebut. Yang sepi kira-kira disitu dan mereka menemukan ya tempat di TKP itu di Buana Plaza, Tembesi, Kecamatan Sekulung. Mereka berhasil melakukan aksinya dan alhamdulillah dari kejahatan itu atau tindak bidara tersebut berhasil kita ungkap. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Ajun TV Kopri dari Batam mengabarkan.